Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat semuanya selamat berjumpa kembali di channel youtube RH Mantingan pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada rekan-rekan semuanya bahwa pada hari ini Senin 28 September 2020 merupakan hari terakhir pendaptaran pragerja gelombang 10 dan pada hari ini pula adalah pengumuman kelulusan gelombang 10 atau gelombang terakhir di tahun 2020 ini untuk mengetahui apakah kita lulus seleksi atau tidak lulus tentu saja kita harus membuka di dasber pragerja yaitu kita buka di pragerja.go.id kita cek pengumuman kelulusannya disitu lalu kita masukkan alamat email kita dan juga passwordnya ini merupakan alamat email dan password saat kita mendaftar pragerja dulu lalu kita klik login ini tentu nantinya akan memerlukan waktu yang agak lama karena banyak diantara rekan-rekan yang mengakses alamat ini tentu diperlukan kesabaran setelah menulis password lalu kita klik login maka akan masuk ke alamat dasber pragerja kita kita lihat disitu tampilan pertamanya apa nah kalau disini tertampil rekening belum tersambung ini berarti bahwa rekan-rekan tolak seleksi pada gelombang 10 ini berarti rekan-rekan bisa segera membuat rekening e-wallet untuk melakukan sambung rekening untuk sambung rekening kita bisa menggunakan akun BNI OVO Link Aja atau Gopay ini terserah e-wallet mana yang lebih dulu bisa di upgrade karena kalau belum bisa di upgrade maka rekening tidak bisa tersambung nah ini karena belum di upgrade maka rekening tidak bisa tersambung meskipun rekening kita belum tersambung kita bisa mengklik tombol saya mengerti asalkan saldo prakerjanya yang sebesar 1 juta rupiah sudah muncul kita bisa membeli pelatihan prakerja tanpa harus menunggu rekening tersebut tersambung terlebih dahulu untuk itu kita bisa membuat akun e-wallet link aja OVO ataupun Gopay kita pilih yang mana yang lebih cepat maka yang paling cepat itu kita sambungkan rekeningnya oh iya rekan-rekan tetapi kalau tampilan pertamanya adalah seperti ini kamu belum berhasil berarti kita tidak lolos seleksi gelombang 10 tetapi kita bisa mengecek pengumumannya secara berkala siapa tahu pengumuman tersebut bisa berubah buat rekan-rekan terima kasih sudah menyaksikan semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh